Alhamdulillah Jadi, 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 jadi Jadi, kita bersiapan Onboard Pacific 3006 Pacific Six Kamera kita balik lagi Nanti ditukur lagi sama TikTok itu Oke Ya, ah, terima kasih Nanti kita di atas Permisi, permisi Saya lewat sini, ah Bisi-bisi Masa ada Selamat sama teman-teman Suri Wih Sekarang, ini lama nggak jumpa Sehat Bicel, barang kita kering Cukup tidih ada Oh, bisa, ketiga, ditunggu Oke Oke Coret-coret dulu sekalian Channel 13 kan? Tidak, channel kan? Belum nggak? Channel tetap 1 kosong kok, kalau tidak Coret-coretnya Oke Oke Teman-temannya skoda ini kita Dari 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 Terima kasih Oke Oke Masada Langsung ya Podinya terus tambah Oke Bawa ke kanan Wih 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 Pelan-pelan Pak Sobir Tongkangnya Masada Sersis Jaris 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 Awas Awas Pelan-pelan Pak Sobir Doberu terus ini Wah, langsung Oke aman, aman Aman sudah Oke Masada Langsung Aman sudah Oke aman Aman dia eh kayak masuk sungai kita itu ah hampir hampir guys pelan-pelan Pak sopir oke Mas Ada langsung aja bawa ke kiri buih hijau itu nggak bisa tahan kanan-tahan kanan aja oke oke cukup ke kanannya ya bawa ke kiri aja lagi di daerah mana nih Bang kita di Pelabuhan Semen Indonesia tuban ya teman-teman tadi yang mungkin barusan hadir tadi ya sempat kita lihat sedikit kondisinya tadi anginnya agak kuat jadi tongkangnya itu nyelonong terus ya seperti ini hai 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 Fatih mana saya pernah dipasih 15 noia Fatih masih libur untuk hari ini jadi nyaris tadi oke terima kasih Kak Mebi terima kasih berkat selalu Kalimantan kabang tidak kita ada di Tuban ya di Pelabuhan Semen Indonesia tuban Jawa Timur teman-teman oke 23 konek yo ikut-ikut ya jadi teman-teman tadi yang mungkin hadir pertama tadi sempat sedikit ya lihat untuk posisi tongkang tadi hampir hampir di cium sama tongkang kita tadi Kalimantan kabang tidak di Tuban kita ya di Tuban kan jadi teman-teman terima kasih selamat datang di Yanmar Coppola live streaming jadi kali ini proses kita dalam penyandaran oke bawa kiri pelan-pelan kita mepet arus dari kiri ke kanan ya Kang perhatikan ya kita melapatkan ke kiri dari CPU ke Bang tidak kita tarik batu bara enggak berapa gak sementara dua poin kosong Oh dua poin kosong laju oke itu ada orang betul-betul itu kok ada orang Bang di di bawah tongkang oke pelan-pelan ke kiri harus bisa B2 0405 lemah ke barat 0405 lemah ke barat Oke terima kasih depan yang gantikan dia tadi maju stop aja tapi bawa ke kiri dulu biar enggak terlalu laju berapa ribu ini mungkin sekitar 7 ribuan muatan 7 ribu kak ini berapa muatan iya 7 ribuan nggak salah 7-8 ribu kak oke pelan-pelan ke kiri 36 oke pelan-pelan ke kiri jadi nanti kalau melambung udah pernah masuk sini tapi udah ya oh ya wes selesai ngono lupa lego melambung apa second towing transfer posisi vertikal atau agak serong nanti kayak biasa nih pernah kesini amat 2 poin 64 biar tengok berapa dipandu juga cap apa ini biar tengok berapa dipandu juga iya betul-betul tengok berapa dipandu juga karena kita disini wajib pandu kita tengok ujung jetis belah kiri oke masih ada lacak kiri kak masih pelan pak pandu oke pelan oke maju stop maju stop ya oke jadi kita pelan-pelan teman-teman ya karena arus kita dari kiri ke kanan jadi nanti oke terima kasih kak Dava berkas selalu kak Dava yuk teman-teman di follow ya di follow Pak Pandu 3006 oke pelan-pelan ke kiri dipantau ya tongkang yang sandar ya oke Pak Pandu kita pantau terus oke jadi kita akan sandarkan tongkang batubara ini arus kita itu dari ke dari timur ke barat jadi tongkang 2 poin 2 2 poin 2 jadi tongkang ini dia akan terbawa arus terus jadi nanti proses penyandarnya kita harus hati-hati kita dekatkan nanti kita akan sandar di depan tongkang yang sandarin ya di ujung paling depan jadi harus kita perhatikan adalah pergerakannya seperti itu apa nama kapalnya itu Pak Pandu Pacific 6 jadi itu yang kita sandarkan adalah tongkangnya Pacific 3006 dengan takbutnya Pacific 6 lacak kiri pelan sekali Pak Pandu oke lacak kiri pelan sekali di jeti, 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 pantau jeti ini terima kasih yang terpengar selalu yuk dibantu tap-tap layar di share-share ya teman-temannya kita akan berbagi terus lacak kanan Pak Pandu ya lacak kiri 36 oke lacak kanan pelan mana lurus-lurus aman dengan tongkang sebelah kiri lacak lurus-lurus aman Pak Pandu Oke, oke. Nah, berapa gak? Burutan sejajar, hubungi tiket 19. 19, yuk. Maju stop aja ya. Terlalu laju nanti. Oke, passing dengan conveyor. Jadi teman-teman, kita berada di Pelabuhan Semain Indonesia Tuban. Jadi untuk kali ini, kita akan proses penyandaran tongkang batubara ini. Dari tongkangnya Pacific 3006 dengan takutnya Pacific 6. Oke, lurus-lurus. Jadi seperti ini, ini harus kita perhatikan jarak aman ya teman-teman. Jangan sampai terlalu dekat sekali. Oke, mantap. Masuk B3 18. 18, B3. PLTU mana bang? Bukan, bukan PLTU. Kita di Pelabuhan Semen ya, Pelabuhan Semen Indonesia Tuban, Jawa Timur. Lurus-lurus, tegar pun nampak pandu. Lurus-lurus. Seperti biasa ya, haluan nanti tali buangan dari JET haluan. Oke Pak JT, artinya tongkang nggak usah tali buangan kah? Nggak usah untuk haluan nanti dari JET tali buangannya. Oke, kopi Pak Pandu, makasih infonya. Oke, jadi kalau kita perhatikan adalah tetap dia lurus-lurus dengan tongkang ini. Dipastikan jangan terlalu dekat. Itu 17B3. Oke, 17B3. Tapi tetap aman teman-teman, karena apa? Arus kita itu dari timur ke barat atau dari kiri ke kanan. Kalau kita jalan di dekatnya tongkang, dia tidak akan mendekat sekali. Kecuali kalau kita terlalu merapat. Nah itu ada tarikan ya, gaya tarikan. Kayak sejenis squat namanya. Kalau seperti ini dia akan membuka terus. Oke, lurus. Dia akan hanyut ya, terbawa arus. Dia akan terus ke kanan terus. Jadi tidak apa-apa, kita agak dekatkan. Seperti ini contohnya. Jadi arahnya sudah dekat. Maju stop aja ya, jangan. Terlalu laju nanti asis. Takut nggak kuat ya, telat. Pak sekonnya siapa? Pak sekonnya siapa ya sekonnya sih? Pak Mars. Saya belum tanya juga sekonnya siapa. Masuk B2-16. 16. 16 B2. Oke, jadi nanti kita akan sedar di ujung ini teman-teman ya. Sempatnya space-nya sempit kecil space-nya. Tapi yang penting amankan dulu dari tongkang. Baru langsung kita rapatkan. Haluan pasing sama buritan sebelah kiri yang bongkar, Pak Pandu ya. Oke, haluan pasing buritan tongkang sebelah kiri. Masih ada jarak 50 meter, Pak Pandu, haluannya. Oke, jarak 50 meter. Oke, pelan-pelan kita curi kiri. Iya. Masih lurus-lurus. 3600, Pak Pandu. Oke, lurus-lurus. Oke, tolong perhatikan kita mulai curi-curi kiri ya. Infokan kalau sudah ada lacak kiri. Oke, kita infokan dan pantau terus, Pak Pandu. Jeti, pantau, Jeti. Jeti, pantau, Gert. Oke. Satu lima. Satu lima. Terima kasih, teman-teman. Sudah selalu support terus ya. Jangan lupa subscribe, subscribe, follow terus ya. Silahkan gini, Pak Pandu ya. Oke. Sudah ada, Kak? Oke, sementara haluan belum ada lecak ke kiri ya, Gap. Oke, oke. Oke, jadi ini jarak aman. Dipastikan jarak aman ini, teman-teman ya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kalau posisi seperti ini, kita boleh mulai curi-curi ke kiri pelan, karena kita sudah di setengah badan tongkang ya. Sebelah kiri. Oke, lurus-lurus. Boleh dan standby ya, Lord. Kalau PKF sudah standby ganti. Oke, seperti ini. Nah, berapa gak? Satu empat, Kak? Satu empat. Oke, lurus. Oke, boleh masukkan, Gap. Iya. Pelan-pelan aja. Oke, kita mulai masukkan haluan ya, pelan-pelan. Asisnya siapa? Asis kita si Gagak ya, Mitra Anugrah 23 untuk asis kita. Sekali ada laca kiri pelan, Pak Pandu. Oke, mantap, laca kiri pelan. Berapa ton itu, Bang? Ini kurang lebih muatan 8.000. Sejajar tembang abjah 1.3. 1.3 buritan sejajar. Oke, cukup, Gap. Kiri pelan ya, Gap, Haluan. Oke, Haluan. Mulai ke kiri pelan. Jadi, seperti ini. Tetap kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi, teman-teman. Dengan arus dari timur ke barat, membuat tongkang ini dia akan drifting terus menjauh sebenarnya. Jadi, proses seperti ini kita arahkan aja langsung mendekat ke jetty. Dengan catatan, tongkang lacaknya juga. Pastiin tongkang B2 ya, Gap. Oke, Haluan. Pastiin tongkang B2. Jadi, setelah masuk terus, pelan-pelan dia akan merapat. Nanti kita buka sedikit. 1, 2 masih, Gap. 1, 2. Separuh ya. Enggak, nanti saat proses melambung agak dipercepat ya. Di kopi, Gap. Proses melambung dipercepat. Asal kencang, Gak. Mulai, asal kencang. Masih ada acara 40 meter, Pak Pandu ya, 36-nya. Oke. Masih ada lacak kiri, Kak? Lacak kiri-nya pelan sekali, Pak Pandu. Oke, yuk. Masih ada 80 kali. Separuh badan pasing tongkang B2 ya, Gap. Separuh badan pasing tongkang B2. Oke. Tentu kosong. Tentu kosong. Oke, ikut-ikut. Oke, ikutin lagi. Gimana kalau melambung aja, Gap? Boleh melambung kita. Yuk, melambung kita ini. Oke, boleh tahan melambung? Gak, boleh gak? Asal kencang. Gimana, Gap? Asal kencang ya. Oke, asal kencang. Dan melambung ya, hati-hati ya. Kopi, Gap. Oke, kita proses melambung ya, teman-teman. Oke, mulai mati, Pak Pandu. Oke, mulai mati, yuk. Perhatikan kita mulai melambung ya, tongkang. Satu personil. Oke, sudah siapkan pasukannya sebelah kanan. Oke, mantap. Yuk. Oke, tali sudah dikiri semua. Masih kontinnya maju, Pak JT. Oke. Oke, buka-buka lagi buritannya, Gap ya. Buka lagi, Gap. Oke. Buritan, lepas dari tanduk dulu, Buritan. Oke, kanan-kiri aman, Gap. Silahkan. Oke, lepas dari tanduk. Oke. Gak, berapa, Gak? Tambah, Gap. Berapa sekarang? 08. 08. Lumayan laju, Gap. Oke, oke. Gak, continue ya. Ditambah. Dambah. Oke, sambil buka-buka haluannya, Gap ya. Yuk. Nanti dia buka sendiri. Berapa meter lagi, Buritan? Bebas dengan tongkang sebelah kiri. Ikor lebih 15 meter lagi ya, Gap. Oke, aman ya. Sendara laca masih aman, Gap. Oke, oke. 06. 06. Yuk, pasang tali haluan dulu ya. Tali haluan pasang satu orang. Keren. Pasang tali haluan dulu. Tali haluan pasang dahulu. Tali haluan pasang dahulu. Tali haluan pasang dulu. Tali haluan pasang dahulu. 7 meter lagi bebas. 06Lo si Gak ya. Yuk. Bro, pasang dahulu bro, tali haluan. Oke. Cakram. Langsung di Cakram, Gak. 5 meter lagi ya, belum bebas Oke, 5 meter lagi Ya, situ aja gak apa-apa Situ aja Agak serong kiri ya Bro, ujungnya bisa bawa maju Bawa maju aja Bawa maju aja talinya Oke, tetap posisi seperti ini ya Ujungnya bawa maju aja Kita gak bisa merapat Bersama P1 Pak JT ya Oke, JT gimana lacak majunya? Ya, luan JT lacak majunya bagaimana, Tik? Masih ada lacak maju pelan, Keb Beritan belum bebas, baru sejajar, Abad Oke, oke 0-4, Keb, baru sejajar Yuk, cakram penuh Langsung di cakram penuh JT info kan, kalau lacak maju udah mulai berhenti ya Jadi info kan, Keb, kalau udah berhenti Kontinji terus bawa ke kiri ya Jadi 15 meter ya, Keb Oke Oke, agak, langsung aja melambung aja Melambung, Keb Ya, oke Masih lacak maju pelan ya, Keb, 1 meter bebas Oke, gak apa-apa Kita tahan dari haluan Oke, wajar, Keb, silahkan Gak serong kiri kita Agak serong kiri ya, biar tahan lacak maju Oke, proses kirim, Keb, ya Dibantu satu orang Jangan 10 meter lagi, Keb Merapat pelan, proses kirim sepeng Oke Jadi, second towing itu kita kirim semua ya, teman-teman Biar aman untuk pergerakannya Awas, nyangkut, Bro Oke, second towing udah clear, Keb, ya Jangan dulu dicium, Keb Kita posisikan aja serong kiri Oke Masih maju pelan Oke 3 meter bebas ya, Keb Oke Oke, spring haluan connect ya, Keb Oke, spring haluan connect, mantap Jarak bulitan ke jetin 40 meter aja, Keb 40 meter, yuk Gak, kalau sudah posisi vertikal langsung bawa masuk ya, bulitan Vertikal langsung tekan masuk Jadi, Pacific 6 ya, teman-teman, yang kita sandarkan kali ini Jadi, aman ya, haluan Haluan mulai berkurang, Keb, mendapatnya 7 meter lagi Oke, yuk Kasian, Kak Naniya itu, satu orang Gak, apa-apa, pelan Gak bisa bantu, gak bisa turun Gak bisa bantu, gak bisa turun Oke, mantap, Kak Langsung ya, rapatkan bulitan Langsung rapat bulitan Batu-barapanya, betul Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat, gak punya anak Tuan-tuan, 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 ya, Dik Pak Jati, kita langsung kunci Kunci dulu ya, biar gak maju terus dia Tapi, Pak Jati Jati, Buritan bebas masuk berapa, Jati? Kurang lebih 5 meter, Keb, sudah bebas Mas, maju masih ada, laca maju pelan sekali Oke, oke, mantap Spring haluan ya, di atur-atur ya Tidak, Keb, sudah mulai kencang, Keb, tali haluan Oke, mantap Oke, Kak, pelan-pelan aja Haluan Satu kaki kita, Keb Ya, wis, mantap, gak apa-apa, gini aja Udah, Jati, laca maju, gimana, Jati, adakah? Masih pelan sekali, Keb, maju, Keb Oke, oke Bebas masuk berapa, Burit? Burit, 7 meter bebas, Keb Oke, 7 meter bebas masuk Gak, lanjut terus ya, kasih rapat, Burit Eh, tambah lagi, Keb, kasih rapat, Burit Bentar, laca maju, mulai ketahan tali haluan, Keb Oke, mantap ketahan tali haluan, Keb Aman jantarnya, Jati Jarak aman, 23 Anggap Jadi saat kita proses sudah mulai rapatkan ya, teman-teman Rapatkan haluan dan Buritan Mas, bisa gak di oleh Mas? Bisa, bisa Gak, bisa gak? Bisa, bisa, gak Oke Buat pusher Jati, cek posisi maju mundurnya, Tia Oke, jadi itu Kita saat ini Untuk aktivitas penyandaran tongkang Oke, 30 meter lagi Di Pelabuhan Semen Indonesia Tuban Jawa Timur ya, teman-teman Untuk proses penyandaran tongkang batubara Dari Pacific Six Untuk tongkangnya, Pacific Terus haluan sudah konek, Keb Oke, posisi gimana maju mundurnya Gatanya mundur sedikit aja, Keb Oke, oke, kita rapatkan dulu ya Nanti skill kita bawa mundur Raja, Keb, sementara Lacak masih continue, maju pelan, Keb Oke, lacak masih maju pelan Keburi, 20 meter lagi Dengan Jati, Keb Oke, 20 meter lagi dengan Jati Banyak belajar lagi Oke, siap, terima kasih Oke, Keb, di Haluan kasih rapat pelan-pelan, Keb Oke, kita rapatkan haluan Posisi dimana kita dituban ya Untuk apa namanya, yang sebelah, Keb Itu asis kita, Mitra Nugrah 23 Teman-teman yang bantu proses penyandaran Itu asis tak, bongkar Pakai mobil Juga ya bang, kita pakai Siwertel ya, disedot Sama kalau enggak itu, nanti campur dengan bongkar Pakai dam ya, pakai truck Manual, kita pakai manual Tergantung posisinya nanti Gimana, kalau butuh batubara Agar sampai 4.000 barang siap Di Instagram, lho pelindu panjang Wih, mantap Oke, mantap Buritan 15 meter lagi ya Buritan 15 meter lagi merapat Long flowing Nanti Itu nanti loading ke vessel Tidak, kita langsung bongkar ya Bongkar akan dibawa ke pabrik Untuk bahan bakar Pabrik semen ya Kita ada di tuban disana Masih jauh dari posisi sini Ini Untuk kebutuhan pabrik Pabrik semen 2 meter lagi nempel ya Buritan 10 meter lagi Oke, buritan 10 meter lagi Tidak, tolong diatur talunya ya Haluan Tahan benturan bapak tuh ya Tahan benturan Tahan benturan Aman aja Oh aman ya Aman aja Oke, baik Oke, capek Oke, cakep begitu Yuk langsung tali-tali ya Tali-tali langsung diatur ya Jadi posisi T Coba cek Di cek dulu Locker dulu bos Yang punya locker silahkan dibagikan Di sini sekalian teman-teman Ada 450 mata memandang Yang punya locker Info kan di sini sekalian Nggak meregang Kayaknya laju itu merapat Enggak In position Jepit Oke Langsung di jepit Kita sudah in position langsung Jadi alhamdulillah teman-teman Kita langsung sandar in position Jadi seperti itu yang kita usahakan Jadi saat proses kita mau sandar pun Kita selalu informasikan teman-teman Yang di JT atau JT Master Kurang berapa Maju ataupun mundur Tongkangnya di posisi In position seperti itu Jadi saat proses penyandaran pun Kita sekalian untuk pengaturan Jarak atau posisinya Kurang maju atau kurang mundur Seperti teman-teman Jadi seperti ini Jadi alhamdulillah Tongkang merapat langsung in position ya Jadi tidak bergerak lagi Maju dan mundur Langsung kita jepit Jadi kita arahkan Enggak langsung di jepit vertikal enggak ya Vertikal langsung jepit Oke seperti itu teman-teman Sehat masuk gimana Mantap-mantap Ayo teman-teman yuk Yang punya locker-locker Silahkan dibagikan Dishare-share kan Dishare-share kan yuk Ada Mantap 495 mata memandang Yuk sambil ditap-tap layarnya Dishare-share Dan dibagikan ya Saling follow ya teman-teman Saling follow Untuk yang Marco Polo Untuk teman-teman Mantap sekali Langsung Langsung Haluan gimana Jeti Jeti Haluan udah merapat ya Haluan sudah nempel Gap tinggal Buritan aja Gap Oke oke Yuk gak continue gak ya Di jepit Terus continue Gap Jepit Oke Jadi alhamdulillah Kita sudah Sandar aman Untuk Tenggo Bravonya Yang kita sandarkan adalah Pacific 6 Dengan tongkangnya Pacific 3006 Jeti Tongkang Jeti tinggi kah Ya Tinggi Gap Mending di pangkalan aja Gap Oke Saya lewat pangkalan Terima kasih Kak Dava Berkas selalu Berkas selalu Kak Dava Ajar-ajar Yuk Teman-teman yang di atas ya Yang di atas Yang di atas itu Di follow ya Yang di atas ada Kak Dava Oke selalu Beliau selalu hadir terus Di sini Jadi teman-teman Ini Pak Panduka Siap-siap-siap Betul sekali Jadi ini dia Tutup dulu Harus lumayan kencang ya Lumayan harusnya Harusnya kuat Tadi makanya Tadi dari timur ke barat Jadi tongkang itu Dia akan terlempar terus Jadi kita harus hati-hati ya Prosesnya Seperti itu teman-teman Info on Jangan masukin tas Keb Eh jangan masukin tas Bagaimana nanti kita mau loncat Salam buat secondnya Oke disampaikan Salam buat second Mungkin secondnya Ditongkang kali ya Tadi Betuban ya teman-teman Jawa Timur Jadi kita proses penyandaran Tongkang batu bara Jadi Mungkin teman-teman yang barusan tadi gabung Yang mulai awal ya Jadi kita sudah disubuhi Adegan yang sedikit agak Mendebarkan Jadi tongkang yang kita keluarkan Dengan tongkang yang kita Mau sandarkan ini Hampir bersenggolan Tapi aman Tetap aman Kita tetap safety Terus untuk yang kedua Proses penyandarannya Kita harus perhatikan Arus atau cuaca Saat itu ya Atau saat kita mulai Melaksanakan pergerakan Jeti kalau sudah clear Infokan ya Haluan buritan Haluan sudah clear Buritan proses satu tali lagi Di tengah juga Oke haluan sudah clear Ditunggu di buritan Oke siap-siap Satu tali di tengah Oke oke Masih banyak Masih juga Masih banyak Masih belum Ready Sepaget New 5 Mantap-mantap Oke buritan clear Gak Cukup gak Cukup Dua 3G4 Alhamdulillah Mantap memang Ini dia yang manuver Guys Oke Imposnya jam berapa Jeti Impos Kita buat Lewat 05 aja ya Lewat 17 1 0 ya Oh 1 0 Wiss gak apa-apa Oke 10 puluh Lagi nanti Lagi 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 1 0 aja Imposisinya Yang Yang Mending Aman Kita Gantel lagi Setelah Ini Lumayan Ganteng Dia Si Pendy Ganteng 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 Apa itu, kamarnya? Saya masih tunggu antrian, iya sabar-sabar Yang menunggu antrian sabar ya TikTok Gian Marco Polo Tadi penontonnya ada 600 Ya, ini tinggal berapa ini? 200, 100, 9 Biasanya sampai 1000 Lumayan, dalam dunia Oke, terima kasih ya Oke, oke, aku tak lewat sini ya Tuh, asis Permisi, permisi Aman, mantap Saya ikut asis di sebelah Kita akan Nebeng Nebeng sama ini Nebeng kita Ini bisa, ini kesesan sedikit Nah, iya Kesesan sedikit Iya, kesesan sedikit Gak gelap di sini, di sini Ini bisa Ini bisa Tidak 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 Oke Oke Jadi ini tongkang yang tadi kita sandarkan teman-teman Pacific 6 ya Ini takbutnya, kapalnya dan itu tongkangnya Sudah berjalan dengan Aman Filmnya Kayak BKI bang Iya, 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 iya Motor Manipal Karir bang Siap, siap, siap Kadhafa, terima kasih Berkas selalu, Kadhafa Sehat selalu Jadi Untuk proses, Alhamdulillah Proses penyandaran tongkang batu bara Milik dari Pacific ya Untuk tongkangnya Pacific 3006 Dengan asisnya Dengan kapalnya Pacific 6 Mulah berjalan dengan lancar Aman Ini asis Seperti ini Ini dia yang bawa Gagak Orang Faria itu ya Mana tadi Iya, kaptennya itu Iya, kaptennya itu Bang kan dikenal itu Oh Ngomong dulu tadi Si Si Siapa Di sekolah kemarin Oh, yang bawa 9 ini Iya, kalau tidak salah Kemarin itu Baru on-board dia Baru on-board Ini Saya naikin dulu di Jatian besar Jangan di Jatian besar Oh Langsung Siap Makasih 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 Oh iya kapan Nayo Pas cuaca baik-baik lah Nah kita Gede-gede sebelah kiri Gede ya Kerangnya ya Iya, gak apa-apa Sebelah kiri aja udah berapa Berapa timba itu Satu jari Satu jari Jadi Kita nanti akan panen ya Teman-teman Panen kerang Kerang hijau Dua tiga nanti mau Panen kerang hijau Iya, nunggu reda Lambung kiri katanya Mulai banyak ya Kemarin si Fatih ya Iya, itu bersih juga Bersih Hehehe Kincelong Jadi Kita Persiapan Merapat Ini Lompat Kita Mau lompat Jadi karena Kita Persiapan Lompat Guys Persiapan Lompat Guys Yuk Pas Oke Terima kasih Mantap Kita Sudah Lompat Kita Sudah Jadi Ini pangkalan asis kita Itu Si Fatih Itu Anugrah 27 Si Anugrah Si Sa Pertama Masih Di kapal Jadi tadi siang Dengan Dimas sekarang Ini pendek Pendek lagi Siang tadi si Dimas Jadi seperti itu teman-teman Yang sudah hadir tadi Terima kasih 500 lebih hampir 600 orang memandang 800 Supportnya Terima kasih selalu Untuk Kak Dava Dan I follow yang di atas ya teman-teman Ada Kak Dava Oh iya Wah Dibelikan online Dibelikan online Berapa 150 Berapa ya Alhamdulillah Jadi kita sudah selesai Kita keluar gate Dan persiapan balik ke ofis Istirahat Jadi nanti tunggu lagi pergerakan Jadi untuk selama Yan Marco Polo Dines ya teman-teman Kita usahakan untuk berbagi edukasi Live streaming ya Penyandaran Ataupun Mengeluarkan Tongkang Kapal Kapal besar Kapal kecil Nanti kita akan coba lagi Akan selalu berbagi Dan yang terpenting lagi adalah Tetap Safety Ditandai aktivitas Adekan berbahaya Tangan berulang Menyebabkan anda kehentikan Kiri masukan Ya apa Apanya yang berulang Oh Ulpai Tuh pelanggaran berulang TikTok ini gimana Pelanggaran seperti apa sih Kamu kok kategorikan Nanutok TikTok Kita ini berbagi edukasi Gak macem-macem Itu yang buka-buka Buka-buka baju Buka-buka opong Buk biar no Harus dianu lagi nih TikTok ini Biar TikTok rame Biar kamu jadi Promosikan Orang biar tahu Kok malah Bukai peringatan diriku Ini loh Tidak pas nonton Ngoraiku Tidak pas nonton Ngoraiku TikTok Emosi Aku bilang gini Oh ada masker-masker Iya Biar jolak moto Gini loh Kita gak ngeliatkan Kamera depan Nyetir Tidak Otopo Tandai Tanda Kamera depan Game Apanya Tidak bisa Cuma Cuma dia TikTok itu Ngasih peringatan 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 Kemarin Saya di Kira-kira Kalau peringatan keluar Terus ada delay Ya ada Nantinya Itu ada Jadi Tidak jelas Tindakan di lab ini Dapat menyebabkan Cedera serius Serius Yang diindul Emosi Ini saya duduk tenang Ini loh Pakai lab jacket Mana pakai helm Ayo Safety Biasa Dalam mobil Helman Biasa Biasa Terima kasih Terima kasih Kak Mebi Terima kasih Berkas selalu Berkas selalu Terima kasih Terima kasih Berkas selalu Berkas selalu Terus penggantinya Penggantinya tangkes Jam 3 Jam 3 datang Udah pagi Dampak kesehatan yang merugikan Jadi kita kembali ke office Setelah selesai Ini ya Oh Tiktok Syukur-syukur Ngasih pelanggaran Nanti Kak Berkasih Oke kita Kembali ke office Udah masuk Jadi terima kasih Teman-teman Yang sudah selalu Hadir ya Di live streaming Yan Marco Polo Jadi kita selalu Berbagi Berbagi edukasi Manuver Dan olah gerak kapal Jadi Mudah-mudahan Terhibur Untuk teman-teman sekalian Jadi Yan Marco Polo Disini Kenapa sering Mengadakan live streaming Karena Pengen mengajak Teman-teman sekalian Untuk Merasakan Merasakan Bagaimana Rasanya Atau Saat Kita Menyandarkan Ataupun Mengeluarkan kapal Jadi terutama Untuk teman-teman Pelaut Atau adik-adik Yang masih Belajar di Akademi Ataupun sekolah-sekolah Pelayaran Dalam hal Olah gerak ya Manuver Dan olah gerak kapal Jadi selalu Standby Kita akan Bagikan Edukasi Secara live Secara langsung Jadi bagaimana Kita menyandarkan Ataupun Mengeluarkan kapal Dengan aman Dengan aman ya Intinya Tanda-tanda kutip Selalu dengan aman Utamakan Safety Dengan Hashtag dari Yan Marco Polo Manuver and Enjoy Jadi Kondisi Suasana itu Usahakan Saat kita Bermanuver Atau olah gerak kapal Usahakan Suasana hati Selalu Enjoy Senang Relax Karena apa Itu mempengaruhi juga Proses Kelancaran Aktivitas Kegiatan kita Untuk Pelayanan ya Menyandarkan Untuk mengeluarkan kapal Jika Dalam suatu kondisi Membuat kita Sedikit Meningkatkan adrenalin Karena mungkin Terlalu laju Terlalu Dekat Nah Ini nanti bisa Tabraan Atau bisa Terbentur Nah itu Jadi kalau kita Selalu dengan Enjoy Dengan relax Insya Allah Kita bisa Meminimalisir Karena kalau Kapten kapal Ataupun pandu Itu Apa namanya Terlalu panik Panik karena Serius Serius sekali Nah itu Kadang order Pemikiran Dan apa yang dikatakan Itu Berbeda Jadi dalam pikiran Kita pengen Kanan 10 Nanti kita bisa Omongkan itu Kiri Cikar Nah itu Seperti itu Teman-teman Bang itu Violet Latif Jasa Berapa Kok ada Lagu SIG Bang Iya Kita Pandunya Semen Indonesia Ya teman-teman Jadi bukan Pelindo Jadi saya Bukan pandu Milik dari Pelindo Kita Khusus Punyanya Apa Namanya Semen Indonesia Semen Indonesia Group Jadi Sampai pensiun Disini Status kita Juga karyawan Jadi kita Jadi Semen Indonesia Ini dia Merkrut Pelaut Nah Dijadikan Satu Atap bang Siap Siap Silahkan Kita Standby Di Tuban Ya teman-teman Satu Atap SIG Kita Standby Di Tuban Nanti Nanti Main-main Ada Kunjungan Ke Tuban Atau Mungkin Yang Di Tuban Langsung Aja Ke Pelabuhan Cari 04 Pasti Ketemu Yang penting Sehat Selalu Teman-teman Jadi Kita Divisi Lapangan Di Pabrik Rembang Oh Iya Pabrik Rembang Sering Kita Kirim Ke sana Batu Baranya Ke Rembang Jadi Teman-teman Untuk Yang Di Tuban Jadi Mungkin Yang Di Rembang Paham Bagaimana Untuk Penyandaran Tongkang Itu Siapa Yang Menyandarkannya Salah Satunya Kayak Yan Margo Polo Ini Jadi Kita Berbagi Teman-teman Kalau Kapal Masuk Mau Sandar Di Tuban Harus GT 2000 Ke Atas Enggak Bang Rendah GT Berapapun Masuk Yang Penting Sesuai Sesuai Rata-rata Tapi Yang Masuk Sini Untuk Kargo Kargo Itu 2000 Rata-rata 2000 Banyak Yang Masuk Dek Jenuh Di Gelondong Ada Can Buat Klasi Oh Dari Saya Sementara Belum Ada Jadi Teman-teman Selalu Hadir Di Live Streaming Yan Marco Polo Karena Banyak Teman-teman Berbagi Can Di Live Streaming Kita Banyak Teman-teman Yang Berbagi Can Nanti Teman-teman Bisa Saling Follow Disitu Sering Karena Kita Sudah Selesai Pelayanan Penyandaran Mengeluarkan Dan Menyandarkan Tongkang Batu Bara Jadi Mungkin Sudah Teman-teman Sudah Banyak Tadi Ada Sekitar 500an Orang Tadi Biasanya Sampai 1000 Saat Kita Manuver Sekarang Ini Sudah Kita Karena Saya Mau Tutup Istirahat Juga Jadi Untuk Yan Marco Polo Ini Insya Allah Tiap Hari Kita Akan Berbagi Live Streaming Olah Gerak Manuver Kapal Jadi Teman-teman Yang Memiliki Can Informasi Informasi Silahkan Disharekan Di Tapping Di Live Yan Marco Polo Dan Mohon Maaf Mungkin Ada Beberapa Tappingan Yang Tidak Sempat Dibaca Kalau Kondisi Fokus 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 Dalam Memberikan Order Tapi Kalau Sempat Kita Baca Kita Bacakan Kita Scroll Naik Juga Jadi Kalau Ada Teman-teman Ada Beberapa Teman Yang Bertanya Kenapa Kok Waktu Manuver Pegang HP Main HP Apa Tidak Itu Apakah Mengganggu Itu Seperti Itu Kalau Dari Saya Pribadi Tidak Karena Apa Dengan Saya Pegang HP Dengan Saya Melakukan Live Streaming Disitu Saya Menekankan Kontrol Adrenalin Jadi Kita Harus Tenang Tetap Tapi Kalau Kondisi Kita Panik Itu Akan Kelihatan Dari Pegang HP Tadi Akan Bergetar Seperti Itu Ada Tremor Itu Karena Tensi Kita Naik Adrenalin Kita Terpacu Tidak Terkontrol Makanya Dengan Megang HP Pun Saya Pribadi Membuat Saya Lebih Tenang Lebih Tenang Seperti Itu Kadwi Info Can Mas Sementara Belum Ada Teman Teman Besok Kalau Ada Live Lagi Mungkin Besok Kita Akan Live Selalu Hadir Diaktifkan Follow Dan Juga Diaktifkan Notifikasinya Jadi Bisa Informasi Can Nanti Bisa Termonitor Teman Teman Semua Oke Itu Terima Terima Don't Forget My Hashtag Manuver And Enjoy Saat Kita Manuver Kita Harus Selalu Enjoy Oke Jumpa Lagi Semuanya Selamat Beristirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye